selamat siang teman-teman sekalian perkenalkan nama saya ayen thank you so much buat teman-teman yang online yuk kita bergabung di facebook live ini siang hari ini saya mau sharing kan udah lama ya teman-teman saya gak sharingin resep-resep saya di facebook karena jujur jadwal tidak sangat-sangat tidak memungkinkan buat saya oke siang hari ini saya mau share salah satu resep favorit saya halo siapa yang sudah hadir disitu ada melisa saya hari ini mau share mengenai ayam goreng rasanya resep ayam goreng itu selalu disukai sama setiap keluarga dan resep ayam goreng ini juga dengan sari resep ayam goreng ini juga salah satu resep yang disukai sama anak-anak bukan cuma nama anak-anak sebenarnya orang dewasa juga suka dan hari ini saya mau menciarkan resep ayam goreng serundeng serundeng jadi ada ada apa itu ada bubuk-bubuknya ya dan bubuk-bubuknya bukan dari bukan dari tepung ya teman-teman ya jadi gak ada unsur tepung disini saya pakai ayam kampung teman-teman ting-tong ya ayam kampungnya cuma satu dibagi empat jadi memang gede-gede teman-teman ya gede-gede satu ayam dibagi empat doang si besar-besar oke bumbunya apa saya dulu suka wonder gimana ya caranya bikin ayam goreng itu rasanya kok gak pas-pas ternyata bumbunya gak susah-susah amat ya oke yes yes mbak sari ya thank you kesukaan anak-anak saya juga ya so bumbunya bawang merah teman-teman ya untuk setiap ekor ayam yang kita pakai oke saya gak kasih resep berapa yang saya pakai hari ini karena saya pakai 3 ayam hari ini teman-teman ya kalau teman-teman mau masak 1 ayam 2 ayam terserah di adjust aja bumbunya teman-teman ya so untuk setiap ayam pakai kurang lebih 6 bawang merah oke seperti gini nih kalau bawang merahnya gede banget ya berarti dikurangin nih kalau kayak gini kan berarti lebih besar ya teman-teman ya kelihatan ya nah kita kalau ibu-ibu nah ilmu kira-kiranya ya yes siska jadi pakai 5-6 bawang merah teman-teman ya 5-6 bawang merah bawang putihnya oke ukuran sedang itu gak lebih dari 3 ya 2-3 oke bawang putih kemiri siapa yang hobi kemiri kemiri tuh enak banget loh teman-teman ya kemiri pakai 1 ayam 3 oke 1 ayam 3 kemudian kita pakai ketumbar nih ketumbar saya udah hmm udah dinyanya jadi tinggal dipakain ya kalau teman-teman nih jadi 1 ayam itu bisa 1,5 sendok seperti ini teman-teman ya itu wangi ya oke ketumbar kemudian lengkuas nah lengkuas ini kalau teman-teman gak punya kelapa lengkuasnya bisa dibanyakin ya jadi 1 ayam itu bisa segini nih kadang lebihan juga gak masalah lengkuasnya jadi ditumbuk barengan ya nih ya jadi ada actually yang serundengnya itu adalah lengkuas teman-teman ya so lengkuas lengkuasnya dibersihin kemudian ditumbuk barengan ya kalau pakai kunyit kunyitnya untuk 1 ayam itu gak lebih dari kurang lebih 1 senti ya jangan lebih dari itu kadang-kadang agak baunya agak terlalu ngebreng ya so saya juga agak-agak kontrol kunyit kalau mau boleh dipakai kelapa ya boleh dipakai kelapa so resepnya gampang banget tadi apa aja teman-teman udah dicatat atau belum ya bawang merah ya 5-6 bawang putih 2-3 ketumbar 1 sendok ya atau 1 sendok setengah boleh lengkuas segini untuk 1 ayam kunyit teman-teman ya gak lebih dari pakai kurang lebih setengah senti lah boleh banget ya kalau kunyitnya tua juga gak masalah jadinya terus pakai kelapa kalau ada kalau gak ada yaudah lengkuas aja semua ditumbuk dan oke saya sambil nyalain kompor ya teman-teman ya dan jangan lupa kalau namanya ayam goreng harus asin ya teman-teman ya so untuk setiap ekor ayam kurang lebih garamnya segini setiap ekor ayam jadi gak usah gak usah di icip-icip lagi kalau saya saya udah kasih takarannya nih ini sendok garam ya kurang lebih 1 sendok garam jadi ya tapi jangan terlalu berlebihan itu kalau begitu sampai keset ayamnya asinnya itu sedang ya yuk saya puter ya oke ya gampang aja teman-teman resep ini sebenarnya sederhana banget ini resep simpenan emak-emak ya hai Cira hai Hendri jadi tinggal bumbunya diwangiin teman-teman bumbunya diwangiin jangan lupa pakein garam kemudian pakein ayam dan di nyerepin dulu habis itu bisa disimpen sampai anak-anak kita mau makan atau kita memang lagi siapin makan pagi anak-anak ya oke karena saya pake 3 ayam saya pake 3 sendok ya oke saya mesti ngambil jadi resepnya gampang ya teman-teman ya cuma tinggal bawang merah bawang putih ketumbar kemiri ya lengkoas kunyit oke ini kayak bumbu lengkap ya habis itu ayamnya mesti diwangiin bumbunya mesti diwangiin sorry ya oke oke nah untuk teman-teman yang hobi serundengnya banyak itu boleh dipakein lengkoasnya lebih banyak atau kayak saya kadang-kadang kalau ada di rumah ada kelapa saya pakein kelapa ya itu udah wangi tinggal ayamnya ditaroin ya nah the next trick itu adalah jangan sampai kebanyakan air kalau enggak ayam kita kadang-kadang kelembekan jadinya ya saya biasanya saya susunin saya matiin dulu ya karena udah panas banget oke nah teman-teman pada waktu kita tambahin air pada waktu kita tambahin air teman-teman jangan sampai seluruh ayamnya ketutup sama air ya kenapa karena ini pengalaman pribadi teman-teman kalau ayamnya sampai ketutup sama air semua nanti jadi ayamnya kelembekan pas digoreng agak-agak ancur kan enggak bagus ya nampangnya ya jadi sebentar ya saya adukin teman-teman bisa lihat selamat menikmati tambahin dikit ya nah oke alright saya mau kasih lihat nah airnya tuh kayaknya segitu doang tuh teman-teman karena abis ini saya akan tutup dan saya harus stop video ini oke saya kecilin alright jadi teman-teman abis ini si ayam harus di nyerepin itu kurang lebih 45 menit ya oke jadi teman-teman ayamnya di nyerepin semua bumbu dimasukin udah di nyerepin abis itu baru diangkat dan disimpan di kulkas oke itu jadi ayam goreng kuning kita alright so teman-teman thank you so much untuk kehadirannya ayam goreng serundeng nanti kalau pas saya goreng saya akan posting ya di post saya yang ini thank you so much teman-teman hi Erika kalau teman-teman menemukan video ini berguna please share kepada orang-orang lain sehingga mereka juga bisa belajar dan menikmati resep ini bersama-sama thank you bye 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 Terima kasih.